Intro PCLD Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan mengelar pengajian umum dengan mengusung tema mewujudkan Islam moderat dalam memperkokok kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Pengajian ini digelar Rimasid Nurul Huda pada Senin 25 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PCLD Kecamatan Tamalate, Sutrisno Sulaiman mengungkapkan LDI berkomitmen untuk terus berupaya bersinargi dengan pemerintah dalam menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI. Kami punya harapan bahwa warga LDI bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk bagaimana menjaga kedaulatan NKRI. Kami berharap NKRI tetap terjaga dengan semakin banyak TNI, Polri, mendekat ke masyarakat, mensosialisikan program-program negara. Tentu harapan kami, saya sebagai organisasi, kita sebagai organisasi yang besar, ya berharap kedepannya semakin bersinergi dengan pemerintah yang ada. Menanggapi hal tersebut, pasti terkodim Sabtu 408 Makassar, Mayor Infanteri Dewa Putu Gede mengapresiasi peran dan kontribusi LDI yang dibututkan melalui 8 bidang pengabdian LDI kepada bangsa, sebagai program prioritas. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, TNI, Polri, MUI, BMI, KUA Tamalate, serta tokoh-tokoh agama di Kecamatan Tamalate. Harapannya, melalui kegiatan ini, dapat menanamkan 4 pilar kebangsaan yang menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.